Oke, kita dapat pertanyaan nih dari Kak Ajis Syaputra 10.51 tentang kasih tips dan trik dong, Kak, cara riset keyword di SEO Google. Dan bicara tentang SEO di Google sebenarnya ada banyak pasti metode-metode yang saya yakin Anda bisa nonton di YouTube, Anda juga bisa baca-baca di Google, banyak sky media sosial, banyak artikel. Tapi saya akan coba bahas dari versi saya, dari apa yang kita lakukan di Upgraded, dan hopefully bisa juga memberikan inspirasi juga buat Anda. By the way, sebelum mungkin lebih jauh perangkat nama saya Niko dari Upgraded.id, tempat Anda bisa belajar tentang digital marketing, digital technology, dan digital automation untuk memahamkan bisnis. Dan tadi yang kita bilang sebelumnya bagaimana cara kita melakukan riset SEO di Google, versinya Upgraded, gitu ya. Tapi kalau kita bicara tentang versi ini dulu, saya pengen siapa lagi ya, sharing tentang metode dulu. Jadi metode ini yang kita pakai di Upgraded adalah sebut dengan sebagai nama pilar post, gitu ya. Pilar dan cluster content. Di mana sebetulnya ini metode yang boleh dibilang itu dipakai oleh HubSpot, sebetulnya. Di mana dulu ini adalah kerangka website pada umumnya dulu. Itu kurang lebih gambarannya seperti ini ya. Di mana website, kemudian ada blog di dalamnya, kemudian di dalam blog ada beberapa kategori, dan artikel itu dibuat secara tagging atau kategori sesuai dengan kategori masing-masing. Biasanya akan dibuat seperti ini. Kemudian muncul yang namanya structure baru yang disebut sebagai yang namanya cluster content. Yang tampilan yang kurang lebih jadinya seperti ini. Di mana cluster content itu bicara tentang akan ada pilar-pilar content yang ada di tengah seperti ini, itu kemudian diisi dari cluster-cluster lain, gitu ya. Yang kemudian dia akan membelikan internal linking satu sama lain. Jadi pada dasarnya akan kurang lebih gambarnya seperti ini. Anda bisa browsing juga tentang topik cluster ya, atau cluster content di HubSpot, dan gambarannya kurang lebih sih seperti ini ya. Jadi ada cluster sekali lagi ya, cluster content di luar dari yang namanya pilar content. Basically tidak seperti di gambarannya, cuma di peta aja. Kemudian ada hyperlinks yang akan memberikan link satu sama lain di part-part ini. Jadi sekali lagi, kurang lebih gambarannya seperti ini, dan ini metode yang kita pakai. Jadi sebelum kita bicara tentang research gitu ya, saya biasanya suka untuk menjelaskan dulu tentang structure apa yang kita pakai, gitu ya. Biar Anda dapat gambaran tentang gimana cara kita bisa bangun website dengan traffic yang bertrafic lah. Saya nggak ngomong bahwa traffic yang kita dapat itu wah gitu ya, nggak juga. Tapi basically yang kita tahu itu works buat kita. Jadi sekali lagi, topik cluster, Anda bisa pelajarin lebih dalam. Dan kita balik lagi ke part yang di mana kita pengen bahas, yaitu tentang tips and trick buat keyword research gitu ya. Jadi biasanya kita akan berangkat dari tools yang namanya Uber Suggest. Jadi kurang lebih seperti ini. Anda bisa buka di ubersuggest.com Tools ini sayangnya berbayar ya. Gimana saya nggak tahu sih apakah masih ada trial kah? Gitu ya. Kayaknya sekarang nggak ada trial ya. Jadi ini kayaknya berbayar. Basically kita juga pakai yang memang berbayar di Uber Suggest. Walaupun menurut saya ini datanya nggak terlalu valid ya. Ini datanya kayaknya historically, jadi nggak terlalu valid. jadi saya kurang-kurang pakai. Tapi minimal dapat gambaran lah. Sebetulnya gitu ya. Uber Suggest. Nanti Anda bisa feel free coba akses sendiri gitu ya. Di mana tampilan dalam kurang lebih seperti ini teman-teman. Oke. Jadi di Uber Suggest. Ada beberapa feature ya. Mulai dari rank tracking. Kita bisa masukkan kata kunci-kata kunci kita. Kemudian ada SEO opportunities. Kalau memang Anda udah di crawling website-nya. Kemudian ada juga namanya site audit. Di mana dia memberikan nge-check-in kita technical SEO ya. Dengan score dan segala macam. Ya ini kurang lebih last dia crawl. Tadi saya bilang mungkin kita nggak yang gimana wah banget gitu ya. Traffic kita perkiran sekitar 11 ribuan pengunjung per bulan. Kemudian di sini ada site speed ya. Desktop load time. Kemudian ini juga ada mobile ya. Mobile juga poor di kita. Ya karena ini agak sedikit bloated website-nya. Jadi basically dia ngasih site audit seperti ini. Nah fitur yang kita pakai terkait dengan keyword research itu biasanya ada pada bagian keyword research di sini ya. Keyword research dan juga namanya traffic estimation. Saya biasanya paling suka berangkat dari traffic estimation di mana saya biasanya berangkat dari kira-kira website apa nih yang kompetitor yang memang aktif di Google. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya saya carinya sorry kita misalnya cari apa ya misalnya tas lempang. Misalnya saya tas lempang kemudian saya tahu nih bahwa yang memunculkan biasanya ranking-ranking seperti ini ya. Ranking-ranking seperti ini. Nah tapi saya lihat nih ada satu website Consina yang saya juga nggak ngerti ini siapa gitu ya. Basically. Jadi saya ada remak tulis kita ada lihat ada consina.com biasanya di sini saya lihat apakah dia ada meng-optimize SEO most likely ada pasti karena dia ranking ya. Kemudian saya biasanya akan pakai website ini domain ini ke uber sahaja tadi ya. Ini kan saya coba close dulu. Kemudian di bagian traffic overview atau di top page by traffic saya biasanya bisa masukin. Kita masukin di sini aja ya. Top page by traffic saya masukin domainnya yang consina.com kemudian kita search and then kita akan bisa dapetin page-nya dia. Nah seperti yang kita lihat tadi tas lempang itu keyword yang memang dapat estimasi traffic terbesar ya. Kemudian ada juga nih Polo Shirt jadi kita bisa tahu nih bahwa dia ada ranking di kata kunci yang boleh cukup signifikan gitu ya. Di part-part lain kalau kita perhatikan karena dia shop product category ya jadi kita nggak lihat bahwa di sini ada teroptimize SEO dengan baik which is ya ini kita nggak bisa pakai ya. Nggak bisa dipakai. Kita coba lihat lagi adakah website lain. Ini most likely coba kita lihat ya. Torch ini kayaknya juga ada ya. Coba kita lihat di sini adakah kayaknya nggak ada ya. Ini juga mainnya commerce SEO ya kayaknya ya. Kalau di sini setahu saya ada ya Color Torch ini. Jadi biasanya tipikal website yang memang dioptimize dengan SEO biasanya memiliki keyword-keyword tertentu yang tidak dalam product page biasanya. Coba kita lihat ya. coba suggest lagi kita search. Jadi kita nggak mulai dalam tanda petik itu mulai dari yang awal banget gitu. Nggak dari yang fresh banget. Nah kayak gini ini contoh. Ini ada blocks ya. Ada blocks kemudian use update ada tour guide adalah. Jadi ini kan sebetulnya mungkin tidak directly connected ke brand tapi dia tahu bahwa travelers itu mungkin mencari kata kunci tour guide dan kemudian torch muncul kemudian dia bisa dapat 28 ribu estimated views monthly gitu ya. Jadi kita bisa tahu bahwa ini harusnya lumayan gede ya. Bisa dapat CTR click banner mungkin sekitar 3 persen 5 persen udah bagus sekali gitu ya. Kemudian di sini juga ada namanya blocks news and update apa itu traveling kemudian ada juga arti riding nah ini berarti kita tahu nih bahwa dia mau optimize kata kunci ini dengan baik. Maka biasanya kita akan melihat adakah possibility kita buat keyword dengan cluster yang lebih better gitu ya. Nah contoh di sini kita lihat nih thought story blablabla biasanya saya juga pakai plug-in chrome namanya adalah detail jadi detail Anda bisa buka detail chrome extension jadi seo detail extension ini yang saya pakai kita pakai case torch aja ya jadi Anda bisa silakan pakai detail seo untuk melihat sebetulnya opportunity kemudian kita buka seo detail kemudian kita lihat title kepanjangannya description juga kepanjangan jadi kita bisa ngambil technical seo dari sini celahnya keyword total word sekitar 1700 jadi kita bisa main lebih dari itu content document kita lihat di sini ada image 8 kita bisa pakai sebagai celah juga links 123 which is crazy banyak ya kemudian secara outline setelah structure ini ada H2 di atas structure menurut saya tidak bagus jadi kita bisa colong juga dalam tanda petik H1 H2 structural dia oke nah ini ada celah di sini jadi structural tidak bagus ini bisa kita pakai juga jadi secara outlining dia kurang bagus secara on page jadi kita bisa pakai celah itu juga kemudian unique kemudian ini kebanyakan kita lihat collection 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 ini kebanyakan internal linking nya cuma begitu collection collection nah ini ada tapi ini kayaknya si anchor corporate itu di bagian bawah harusnya kalau ini mungkin daerah sini ini juga anchor tidak ada yang spesifik jadi kalau kita perhatiin tidak ada ini ada sebenarnya di sini ini collection ini ke torsid ke home page nah ini juga sama namanya internal links jadi cluster kalau kita perhatikan di sini kurang ada yang strong jadi kita bisa pakai juga apa namanya ngerapiin cluster ini jadi lebih better kalau menurut saya saya pribadi saya bisa lihat kayak tour guide karena di sini secara structure dia ada gak keyword lainnya misalnya ini kisaran gaji tour guide karena ini menurut saya keyword potensial juga ini gaji tour guide keywordnya ini bisa jadi satu artikel lagi yang mungkin memberikan link ke dalam artikel tour guide adalah misalnya gitu ya nah jasa tour guide ini juga keyword menurut saya jadi bisa membuat spesifik page dua cluster ya yang link ke halaman ini nah cara menjadi tour guide ini juga bisa jadi satu artikel sendiri jadi itu bisa dijadikan cluster juga jadi di sini saya bisa ketemu bahwa apa itu tour guide bisa punya tiga cluster tadi ya yang saya akan coba buat jadi tour guide adalah gitu ya kemudian ada tadi gaji tour guide kemudian di sini juga ada cara menjadi tour guide gitu ya kemudian di sini apalagi tadi satunya satunya adalah ini juga bisa ya tugas tour guide juga bisa kemudian gaji tour guide tadi udah ya sama jasa tour guide itu juga bisa jadi basically kita bisa pakai keyword gitu ya sebagai cluster oke jadi kurang lebih bayangannya seperti itu yang saya pakai dengan ubersuggest jadi saya mostly cuma pakai hal-hal kayak gitu ya untuk ngeliat ini kan worth it buat kita ambil keywordnya maka yaudah kita akan lihat ada potensi enggak jadi saya akan kerjain lagi another feature kita juga bisa pakai dari keyword research dimana keyword overview basically mirip ya disini berarti tour guide adalah nah ini ada 5400 search views gitu ya searches per bulan ya jadi kita bisa lihat hal-hal kayak gini ya bisa kita cek overview nya bisa ini ya sekali lagi anda bisa lihat secara ideas itu pas apa enggak oke jadi idea segala macam anda bisa selalu related juga ada ya tour guide adalah artinya tapi ini enggak ada volume jadi ya kita enggak pakai basically jadi itu tools yang pertama yang saya bisa pakai sekali lagi walaupun sekali lagi saya bilang bahwa enggak selalu ya tools ini itu memberikan data yang valid kenapa saya udah compare dengan beberapa tools premium lain datanya sih agak sedikit beda jadi waktu saya coba kevalidannya enggak terlalu valid tapi minimal memberikan gambaran lah buat kita kalau secara jumlah secara isi sebetulnya mirip relatif ya jadi ini sekali lagi bisa anda pakai buat tools ini basically tools kedua yang kita pindah adalah yang namanya href keyword generator dimana ini adalah free tool sekali lagi yang anda bisa pakai untuk mencari keyword basically jadi tadi kita lihat ya di uber saja untuk keyword yang tadi kita coba search yaitu tour guide adalah mendapatin 5400 volume misal kita masukkan disini tour guide adalah ini pastikan negara diubah Indonesia dulu kemudian find keywords disini kita bisa lihat tuh datanya basically beda ya dimana dia bilang adalah 4200 dimana ini updated 11 hours jadi ini basically lebih valid menurut saya daripada yang uber suggest tapi ya disini ada limitasi juga sih dimana kita gak bisa lihat lebih jauh ke bawah jadi gak bisa dapat ideas yang lebih lengkap sebetulnya jadi kurang lebih ya mau gak mau kita nge-search banyak kali ya entah dari phrase match yang bisa lihat-lihat disini jadi ini juga bisa tour guide adalah ini juga bisa jadi yang namanya inbound tour guide domestic tour guide outbound tour guide freelance tour guide jasa tour guide cp tour guide tugas tour guide ini buat saya adalah cluster content jadi ini cluster ini adalah pilarnya jadi sekali lagi ingat model seperti ini yang saya implementasikan buat keyword jadi teknik tips gitu ya basically sesimpel itu jadi gak ada yang wah dalam proses research saya yakin ini juga yang sesuatu yang common practices yang sering dipakai jadi bukan sesuatu yang baru banget ya di dunia SEO tapi minimal anda dapat gimana cara kita mencoba meresearch gitu ya mencoba melakukan analisa sedikit lah tentang bagaimana sih kita mau pakai SEO untuk website dan gimana cara riset kata kuncinya dengan beberapa tools yang tadi kita pakai oke basically itu kali yang saya bisa sharingkan buat anda di video kali ini semoga bisa anda pahamin gitu ya anda bisa dapat 1-2 hal insights yang menarik dan kalau memang ada pertanyaan kita feel free buat tulis komen di bawah dan jangan lupa juga untuk subscribe di channel kita untuk dapetin update-update baru seputar digital marketing digital technology dan digital automation bersama saya Niko di video kali ini terima kasih dan sampai jumpa di video-video yang lain selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati